Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya menemani di sela-sela aktivitas anda pada kesempatan ini KMD channel berbagi informasi kepada anda semuanya sebelum kita memulai ada baiknya dukung terus channel ini dengan mengklik subscriber dan tanda lonceng agar anda tidak ketinggalan video berikutnya jangan kemana-mana tetap bersama kami Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturun terima kasih kepada Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam melalui perantara mereka jubil selama 22 tahun 22 hari selain itu Al-Quran merupakan sebagian rahmat dan petunjuk bagi manusia sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat al-arab ayat 52 yang artinya kami telah memiliki kitab Al-Quran kepada mereka yang kami jelaskan di atas pengetahuan dasar sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang percaya oleh karena itu di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang menjelaskan tentang ilmu pengetahuan serta hakikat ilmiah yang disinggung dalam Al-Quran bahkan dengan kemajuan dan perkembangan teknologi saat ini banyak ayat-ayat Al-Quran yang terbukti kebenarannya para ilmuwan berhasil membuktikan kebenaran itu melalui sejumlah eksperimen dan penelitian ilmiah kualitas dan kebenaran yang disampaikan para ilmuwan tidak dapat diragukan lagi karena semua penelitian mereka sesuai dengan fakta dan mengandung pengetahuan fenomena-fenomena alam yang belakangan baru diketahui oleh ilmuwan ternyata sudah tertulis di dalam Al-Quran yang notabene diwahyuhkan kepada Nabi Muhammad SAW kurang lebih 14 abad yang lalu hal ini membuktikan Al-Quran bukan karangan manusia melainkan firman Allah yang kebenarannya tak diragukan lagi dilansir dari detik.com inilah tujuh fenomena alam yang menanjubkan ternyata telah dijelaskan dalam Al-Quran kurang lebih 14 abad yang lalu tonton terus video ini dan jangan kemana-kemana tetap bersama kami di dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa ada dua laut yang saling bertemu namun keduanya tidak menyatu ini terjadi di Selat Gibraltar yang menghubungkan lautan Mediterania dan Samudera Atlantik para ilmuwan menjelaskan fenomena tersebut terjadi karena air laut dari Samudera Atlantik dan dari Laut Mediterania memiliki karakteristik yang berbeda dilihat dari suhu air, kadar garam, dan kerapatannya bertemunya dua lautan ini dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Rahman ayat 19 sampai 20 yang artinya dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing nomor dua api di dasar laut seorang ahli geologi asal Rusia Anatol Sebagovic dan Yuri Vagdanov seorang ilmuwan asal Amerika Serikat meneliti kerak bumi dan patahannya di dasar laut lepas pantai Miami mereka kemudian menemukan lafas cair yang mengair disertai abu vulkanik yang suhunya mencapai 231 derajat Celcius fakta sen ini disebut dalam Al-Quran Surah At-Tur ayat 6 yang artinya dan laut yang di dalam tanahnya ada api nomor tiga garis edar tata surya ahli astronomi menyatakan bahwa matahari memiliki kecepatan bergerak sebesar 720 ribu km per jam ke hara bintang Vega yang telah disebutkan dalam Al-Quran di mana matahari tetap beredar di garis edarnya selain matahari semua planet dan satelit dalam sistem gravitasi matahari bergerak sesuai garis edar yang telah ditetapkan hal ini dijelaskan di dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 33 yang artinya dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang matahari dan bulan masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya nomor empat ledakan raksasa atau Big Bang Big Bang diakini sebagai peristiwa yang menyebabkan terbentunya alam semesta teori ini didasarkan pada kajian kosmologi mengenai bentuk awal dan perkembangan alam semesta sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 30 yang artinya dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasannya langit dan bumi itu dahulu adalah suatu yang padu kemudian kami pisahkan keduanya dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup maka mengapakah mereka tidak juga beriman nomor lima terbentuknya air hujan jauh sebelum para ilmuwan mengemukakan teori mengenai terbentuknya air hujan di dalam Al-Quran sudah dijelaskan mengenai peristiwa alam yang sering kita lihat ini dalam Surah Ar-Rung ayat 48 sampai 49 yang artinya Allah dialah yang mengirim angin lalu angin itu menggerakkan awan dan Allah membentengkannya di langit menurut yang dikehendakinya dan menjadikannya bergumpal-gumpal lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya maka apabila hujan itu turun mengenai hamba-hambanya yang dihendakinya tiba-tiba mereka menjadi gembira dan sesungguhnya sebelum hujan diturunkan kepada mereka mereka benar-benar telah berputus asa nomor 6 sungai di dasar laut fenomena sungai di dasar laut ditemukan oleh ilmuwan asal Fransis para ahli menyebut fenomena sungai di dasar laut sebagai lapisan hidrogen sulfida karena air yang mengaruh di sungai dasar laut ini memiliki rasa air tawar selain itu sungai dasar laut ini ditumbuhi daun-daun dan pohon Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 53 menjelaskan fenomena ini yang artinya dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir bertampingan yang satu tawar dan segar dan yang lainnya asin dia jadikan antara kedua dinding dan batas yang tidak tembus nomor 7 sidik jari manusia sebelum ditemukan pada akhir abad ke-19 mayoritas orang menganggap sidik jari sekedar lengkungan pada jari tanpa arti faktanya sidik jari manusia diciptakan berbeda-beda sebagai tanda pengenal mereka bahkan mereka terlahir kembar identik pun memiliki pola sidik jari yang berbeda kesempurnaan jari manusia ini dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Qiyamah ayat 3 yang membahas rekonstruksi jemari manusia yang artinya apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya bukan demikian sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna tentu saja masih banyak fakta sein dan pengetahuan yang bahkan belum kita ketahui namun sudah dijelaskan di dalam Al-Quran hal itu membuktikan betapa terbatasnya ilmu manusia sedangkan ilmu Allah meliputi segala sesuatu dan tak terbatas selamat menikmati selamat menikmati